Halo, Assalamualaikum teman-teman sampai jumpa lagi atau ketemu lagi di video saya Rudian Putra disini saya lagi berada di kebun Alpukat, dimana Alpukat yang kemarin saya melakukan aplikasi pemupukan dengan NPK 1616 dan ini setelah saya pangkas pucuk dan purling tunas-tunas daun ini sebetulnya Alpukat disini usia 6 bulan 6 bulan pas saya tanam tapi memang ini sangat cepat sekali pertumbuhannya dikarenakan atau mungkin dengan kaki ganda dengan kaki ganda jadi membantu pertumbuhannya dan untuk mencari nutrisi atau daripada unsur hara daripada Alpukat disini makanya pohon Alpukat disini itu sangat laju sekali pertumbuhannya dan sekaligus kita langsung melakukan pengaplikasian pemupukan untuk Alpukat yang lainnya sahabat dan ini untuk pemupukan Alpukat yang kedua dan ini sangat pendek sekali karena saya sengaja dibikin bonsai dibikin bonsai tujuannya agar dia tetap pendek tetap pendek dan berbuah lebat nantinya dari usaha akar di sekitar akar aja tidak ada gulma dan disini saya melakukan pengemupukannya dengan pupuk NPK 1616 dengan rasio 1616 origin Rusia dengan nitratnya 7% boronnya 90% dan zinc kalsium dan monokaliumnya juga 55% ya disini nitrogen pospat kalium magnesium dan kalsium sulfur nitrat boron maupun zinc koper dan mangan disini sangat lengkap ya untuk kandungan kadar komposisinya jadi sangat ideal atau efektif untuk pemupukan Alpukat ya disini hanya sedikit saja saya melakukan pengaplikasiannya sekitar 3 sendok kurang lebih 3 sendok atau 3 3 kali ngambil 3 kali begini sahabat jadi mudah-mudahan pertumbuhannya ini subur nantinya sahabat jadi saya lanjut ke Alpukat yang belum saya pupuk sahabat dan ini ke Alpukat yang belum saya pupuk diusahakan bawahnya jangan sampai banyak gulma ya sahabat jadi gulma itu walaupun keadaan belum di pupuk itu sangat berbahaya juga jadi yang membuat bahaya ke tanaman itu yalah bukan hukim saja melainkan gulma yang bisa melilit atau mengganggu nutrisi daripada tanaman tersebut itu bisa merusak juga sahabat bahkan gulma-gulma yang bisa melilit itu bisa mematikan semua jenis tanaman jadi bukan berarti kelebihan pupuk atau apa kelebihan pupuk itu jelas jadi kecuali pupuk organik jadi saya langsung saja ini yang belum saya aplikasikan dengan pemupukan ini untuk pengaplikasian pupuk yang kedua jadi sekitaran ujung daunnya ujung daunnya kalau bisa dua jengkal daripada tanaman batang pupuk di sini supaya dia tidak kosong karena ini jenis pupuk jadi begitu sahabat dan ini tunas atasnya ataupun pucuk baru ini bisa kita putusin seperti ini sahabat tujuannya supaya tidak tetap kekar dan tidak terus lari ke pertumbuhan supaya mempercepat masa generatif jadi seperti ini saja sahabat saya buang yang atas atasnya tujuannya yaitu supaya dia tetap batang utamanya lebih kuat lagi begitu sahabat ini untuk alpukat yang belum kena pukim belum kena pukim dan ini bekas pemangkasannya dan ini tumbuh terus jadi saya langsung potes lagi potes lagi agar dia batang daripada utamanya dan dahan utama ini lebih kekar lebih cepat tua dan cepat juga melakukan proses pertumbuhan jadi saya mau lihat yang sudah saya pupuk yang kemarin dan ini yang sudah saya pupuk yang sudah pupuk dengan POC kemarin ini yang kemarin ini alpukat juga yang disini saya pruning disini sahabat sudah saya pruning alhamdulillah kemarin pun saya siram jadi pertumbuhannya dia tidak loyok lagi oke ya sahabat ya mungkin cukup sampai disini dulu untuk tutorial saya mudah-mudahan bermanfaat dan simak terus video-video saya selanjutnya dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe oke bagi yang sudah subscribe terima kasih untuk sahabat-sahabat saya mudah-mudahan sehat selalu banyak rezekinya dan dijauhkan dengan arah rintangan apapun oke sahabat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati